Persebuah Surabaya, bidik pemain dari Serie A Kabar terbaru meredar kalau klub berjulukan Bajul Iju sudah membidik salah satu back asing yang sempat berkarir di Liga Utama Italia yaitu Serie A namun tidak diketahui siapa nama pemain asing tersebut namun kabar tersebut yang meredar di media sosial kalau pihak Persebuah sangat tertarik dengan pemain asing yang sempat berkarir di Italia tersebut selain nama back asing yang diketahui dengan Persebuah ada skor PSM kasar di musim ini juga dikaitkan dengan klub berjulukan Bajul Iju tersebut yaitu pemain asing asal Jepang, Kensu Nambu kabarnya masuk ke radar Persebuah untuk musim 2024-2025 gelandang yang bisa bermain berposisi winger tersebut memang menjadi pilihan utama di PSM kasar tahun ini bersama pelatih penandu Taveras di mana Kensu Nambu hampir tidak tergantikan di ling tengah PSM kasar yang ditinggalkan oleh William Pluim namun Persebuahnya Surabaya harus bersaing dengan beberapa tim kontestan Liga 1 lainnya untuk mendapatkan jasa Kensu Nambu yaitu tim-tim seperti Bali, United, PSS Lehmann dikebarkan juga cukup tertarik dengan jasa gelandang Bursia 28 tahun tersebut patut kita nantikan kemenangkah Kensu Nambu akan berlabuh untuk musim 2024-2025 akankah bermain untuk klub berjulukan Bajul Iju Persebuah Surabaya untuk pemain asing musim depan sendiri Persebuah Surabaya baru memiliki dua pemain asing yaitu pemain asing pertama ada Bruno Molera yang resmi dipertahankan oleh pihak manajemen sedangkan pemain asing kedua ialah top skor nomor 2 di BRI Liga 1 musim ini Flasio Silva yang baru diperkenalkan oleh pihak manajemen beberapa waktu yang lalu selamat menikmati